pegang kayak cerek di lampu merah, duit pegang baskom di pinggir jalan tomat busuk, iket di dengkul bisa gedean dia sama karyawan bang cuman bagusin, assalamualaikum assalamualaikum pak sedekah, napa jaman dulu jadi penggemi, siapa yang mau lewat dari subuh ketemu subuh, gak ada yang bagi lah orang kebun kosong disitu nongkrong ya, ayo anak muda makanya maaf ini saya bukan ceramah kita sering aja ngobrol, kalau mau ngaji sama kiai mau bener sama guru-guru kita jangan sering-sering undang saya mahal saya kesel soalnya kesel saya, burung ciblek cuman cuit-cuit 500 ribu burung ciblek udah gacor, 600-700 ngapa bayar ustad pego jadi ustad sama ciblek mahalan ciblek sengaja saya mah yang mampu-mampu aja, yang kagak mampu, gak usah burung beok, assalamualaikum 3 juta setengah, assalamualaikum doang entah kori udah gocap ngapa kori sama beok mahalan beok assalamualaikum doang, empannya pakai 700 sebulan gue sih sengaja mau ya bayar, enggak ya biarin aja ntar kalinya yang lain mau, begitu aja gak usah maksa-maksa ustad luqman aja lo, royal dia mau orangnya abang jangan kata begitu, abang ngucap kagak ngucap masih saya bawain ustad luqman tuh hau berapa cuman saya bilang kalau kita punya keinginan Allah tolong manusia tolong ini omongan kiai nih omongan ahlil khair nih orang soleh kalau kita punya keinginan Allah tolong manusia tolong kenapa kita punya motor karena pengen gimana caranya ada kredit gitu manusia bantuin ada rezekinya buat tepe Allah nganterin bener jadi kalau kita punya keinginan Allah tolong manusia tolong anak muda kuatin keinginan kalau kagak ada keinginannya bagaimana siapa yang mau nolong bapak ngeliat gedeg emang ngeliat ceneh bener bayang kagak ngaji kagak di pojokan ngeringkuh gak ada keinginan bener kalau kita punya keinginan Allah tolong manusia tolong pengen jadi apa tinggal pengennya aja ntar juga Allah yang nolong manusianya yang nolong itu omongan kiai tuh urusan agama gue kalau gak ngaji gak bisa makanya apa yang saya omongin ya bagian ambakan-ambakan saya lah ya kan saya emang udah statusnya temennya parto tapi ngaji males sama parto saya ngajinya sama kiai bukan sama yang subur juga enggak saya yuk adik-adikku sayang yang pertama kita ambil hikmahnya hasanah aja dulu hasanah aja jadi emang baik-baik nurut sama orang tua orang kita inget orang tua meranakin kita setengah budek ngeden sakitnya kayak apa boleh tanya ya emang emang waktu meranakin anak sakit waktu ngeden sakit gak yang keras sakit gak sakit emang tuh tapi resep ini katanya sakit tapi tiap tahun beranak mulut bener sakit satu anak yang berani ngelawan orang tuanya jelas disebut anak durhaka dari zaman maling kundang sampai maling motor anak durhaka durhaka dia tuh sayang sama orang tua jangan galak-galak sama bapak juga begitu jangan kalau bapak sakit tidak ketin ngarep-ngarep nanti tinggal seribu meter jangan tambahin banda orang tua baru cakep yang ngabisin banda orang tua dari dulu yang namanya anak rata-rata ngabisin bener kan saya belum pernah denger bapak punya banda seratus eh seribu meter anak nambahin tiga ribu meter ada gak gak ada bener tuh banyak kan anak rata-rata ngabisin yang cakep nambahin orang tua girang jadi doa warisan yang paling mahal mana warisan yang paling mahal ini darah daging yang ngalir di dalam darah daging kita ini warisan yang paling mahal kalau orang tua kita ikhlas Allah ridho ini badan yang kuntit bisa jadi miliarder badan yang kelihatannya begeng bisa jadi presiden badan yang kelihatannya gak keurus kalau orang tua kita ikhlas Allah ridho yang kemarin miskin sekarang jadi orang paling kaya ini warisan yang paling mahal bukan tanah hektara makanya orang Bego aman daripada orang pinter pada main pinter-pinteran coba yang si Bego tadi emaknya sakit, dia krokin, dia urutin pakaian balsam, sakit lagi pakaian balsam, sampai panas emak, neng panas diambilin payung sama dia si Bego nih, tapi bener orang udah teriak udah panas banget ini, gue panas diambilin payung hati gue panas oh iya, kasih larutan kalau panas dalam, larutan panas luar, payung dipayungin tapi bener pas emaknya meninggal, wasiatnya gak sama yang ke Amerika wasiatnya sama dia, neng gue gak kuat udah, neng ada ruko yang di depan yang empat lantai itu, neng udah, abang lu gak ada adek lu gak ada ada ruko yang empat, no yang pinggir jalan itu, punya Cina jangan ada tanah yang dua ribu meter belakang rumah emang udah gak kuat gue ada, jangan lu ukur jangan lu meterin punya orang udah neng lu ngaji aja gue doain kalau gue gak ada umur gue udah warisin darah daging orang-orang tua yang soleh bapak lu bener bapak lu bener, mak lu bener nenek lu bener engkong lu bener doa mu lu di badan lu yang bener, neng ntar Allah angkat derajat tuh anak yang bagus jangan emang meninggal nungguin emang itu surat tanah emang udah banget ketakutan dilepit aja gue belum mati aja udah berisik ampel lagi gue mati yang cakep mending ngaji aja bismillahirrahmanirrahim yasin cakep begitu tuh emang nungguin girang emang jadi si bego nungguin emangnya entah yang di Amerika ngaji, kagak bisa emang disana gak pernah muludan aku di Amerika muludan apa kagak saya juga belum pernah diundang kesana sih gak kali emang begitu meninggal baca yasin kagak bisa ngajiin emang dia baca Arabnya kagak tau dia baca Latinnya mana A nya banyak banget kia ini kata dia dia baca ya asin ya asin ya asin emangnya mau meninggal gak jadi malah melek matanya tambahin air tambahin air keasinan kali emang sayur li IoT min�� wszystk aku aku kata keasinan ya habis